Intro Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami Kali ini Mami mau membagikan resep kue satu kacang hijau Atau di daerah lain juga ada yang menyebutnya kue satu Yuk kita ikutin video Mami sampai habis Untuk bahan-bahannya disini Mami sudah punya kacang hijau kupas yang sudah Mami cuci bersih Kemudian Mami tiriskan Juga ada 175 gram gula pasir Kalau kalian punya gula halus juga lebih bagus ya Kemudian ada air, vanila cair dan satu saset susu bubuk Kalau susu bubuk ini kalian boleh pakai boleh enggak ya Untuk bahan dan ukuran selengkapnya kalian bisa lihat di komen deskripsi Mami Langkah pertama kita sangrai dulu kacang hijau kupasnya Ini kita sangrai sampai matang sampai warnanya itu kuning pucat kecoklatan Kadar airnya berkurang dan terasa ringan Nah ini hasilnya seperti ini setelah disangrai Kemudian kita haluskan dengan cara di blender Nah ini memang disini agak sedikit repot ya Setelah di blender kemudian kita saring kita ayak untuk mendapatkan tepung kacang hijaunya Nah ini sebagian dulu ya kita saring seperti ini Kemudian pasti ada sisa kacang hijau yang masih kasarnya Kita blender lagi Nah setelah kita blender kemudian kita saring lagi Jika masih ada yang kasarnya kita blender lagi Lakukan semuanya ini sampai kacang hijaunya habis Dan kita mendapatkan tepung kacang hijau yang halus Nah jadinya seperti ini ya Kita sudah mendapatkan tepung kacang hijaunya Kemudian karena disini Mami menggunakan gula pasir Mami blender dulu gula pasirnya ya Selanjutnya kita campurkan kacang hijau dengan susu bubuknya Kemudian dengan vanila cair dan juga dengan gula pasirnya Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Selanjutnya kita ambil sebagian kacang hijaunya Dan kita campurkan dengan beberapa sendok air putih matang Nah ini kemudian kita aduk sampai kita mendapatkan kelembaban yang kita inginkan Jadi jangan terlalu lembek Jangan terlalu basah Hanya sampai lembab saja Kemudian kita masuk ke tahap pencetakan Ini cetakannya tanpa diolesi apapun Kemudian kita isi sampai penuh dengan adonan kacang hijaunya Kita tekan-tekan halus saja Kemudian kita ratakan Kemudian di wadah lain kita tentukan cetakannya sampai kacang hijaunya itu keluar Baru kita pindahkan ke loyang Nah jadi di wadah lain di cetaknya baru dipindahkan Supaya kacang hijaunya ini tidak hancur Karena memang raput sekali ya Kemudian mami menggunakan oven listrik Mami oven dipanas 145 derajat selama 10 menit Jika kalian menggunakan oven tagging juga tidak apa-apa Nah ini sudah matang Sudah mami oven selama 10 menit Hasilnya seperti ini ya Nah ini rasa manisnya pas Susunya juga terasa Kacang hijaunya juga masih terasa Ini jika mami masukkan ke toples ukuran 250 gram Mendapatkan 3 toples dari ukuran adonan yang mami buat tadi Oke terima kasih untuk kalian yang udah liat video mami sampai habis Yang sudah subscribe mami ucapkan juga banyak terima kasih Yang belum subscribe mami tunggu subscribe nya ya Oke wassalamualaikum bye Bye